Assalamualaikum, balik lagi di channel saya Pada kesempatan kali ini, saya mau melakukan pemasangan handle rem ya Nih bisa dilihat, ini adalah handle rem buat si Mio Ini baru ya, ini saya sebetulnya pesennya warna hitam Tapi datangnya warna merah, yaudah deh gak apa-apa Pasang aja, mudah-mudahan cocok ya Ini handlenya merek Red It ya teman-teman Nih bisa dilihat, ini untuk handle yang sebelah kiri Handle rem yang sebelah kanan yang ini Oke, sekarang saya mau pasang Sekarang mau buka dulu handle-handle rem yang originalnya Oke, saya gunain kunci pas 10, langsung bongkar aja Oke, handle yang sebelah kiri sudah terlepas Sekarang saya mau lepas handle yang sebelah kanan ya Ini dicopot dulu aja Nah, kayak gini Oke, pindah posisi ke handle yang sebelah kanan ya Oke, langsung buka aja Oke, handle sebelah kanan sudah terlepas ya Sekarang saya mau pasang handle yang barunya Oke, saya pasang yang kanan dulu deh Oke, kayak gini Dan ternyata ini cukup PNP Cuma disini ada oblak atau space dikit ya Tapi nanti gak tau kalau udah dikencengin Kalau misalkan ini oblak banget, ini harus dikasih ring ya disini ya Sekarang tinggal dikencangkan aja Oke, dikencangkan aja secukupnya Dan ternyata ini PNP ya Jadi ada space dikit banget sih Gak usah diganjal ring Ini bisa dilihat teman-teman Lebih nyaman dari yang orinya ya Ternyata Coba saya bandingin panjang yang mana nih Ternyata lebih panjang yang Red It nih Nih Lebih panjang handle yang si Red It sedikit Bedanya Jadi lebih Biasanya jadi lebih apa namanya Lebih ringan aja Terus ini juga beda ya Lekukan ini tuh Kalau ini kan ngelekuknya sedikit nih Ini dikit banget Kalau ini kan lebih dalam Jadi ini lebih ringan Kalau di Nah, kayak gini nih Nah, kalau kita tarik tuasnya lebih ringan Dan Sangat enteng banget Oke, teman-teman Sekarang tinggal lanjut pasang Yang sebelah kirinya Oke, sebelum saya lanjutkan Pemasangan handle Saya mau semprot-semprot dulu nih Karena ini Udah kotor banget Karena jarang dibersihin Nah, ini kasih pelumas aja Nah, ini terutama Si kabar remnya ya Tarik dulu kayak gini Kalau bisa dikendorin aja Di belakang Nah, kayak gini ya Ini ditambahin Pakai WD Boleh Pokoknya pakai pelumas Apa boleh lah Oke Biar si remnya itu ringan ya Nggak berat Oke, kalau ini sudah dilumasin Sekarang tinggal saya bersihkan dulu nih Nah, di dalamnya ini Kotor banget Kalau ininya kotor Nanti bisa cepat aus ya Atau gesek-gesek Nah, ini bersihin aja Pakai tisu Atau pakai lap Boleh Oke, sekarang tinggal pasang Tapi sebelumnya Saya mau bandingin dulu nih Panjangnya Panjang yang mana nih Ini bisa dilihat ya teman-teman Perbedaannya Kalau saya bandingkan Seperti ini Nah, pasin aja lubang ini Itu lebih panjang Si red it sedikit nih Bisa dilihat ya teman-teman Lebih panjang sedikit Artinya Biasanya si pengreman Jadi lebih ringan Karena semakin panjang Handle semakin ringan Itu sih yang saya rasakan Terus lekukan ini Juga ini berpengaruh besar ya Jadi kalau yang ini kan Orinya ini Segini ngelepupnya Jadi kalau ini Lebih dalam Jadi lebih Nyaman digenggam gitu Oke, langsung pasang aja Ininya kaitkan dulu Dan ini sudah ada Centilannya nih Ini yang buat ke sweet ya Nih, kalau di orinya kan Kayak gini Nih, pentilannya apa ya Namanya centilannya nih Kalau ini Seperti ini ya Oke, pasang dulu Kayak gini ya Masukin dulu kayak gini Nah, kayak gini ya Oke Tarik Nah, kayak gini Baru kita masukin Kayak gini ya teman-teman Baru dipasin Kayak gini Terus dibaut kembali Pastikan si pentilannya ini Pas ya posisinya nih Di bawah nih Nah, bisa dilihat nih teman-teman Nah, pastikan si pentilan ininya Ini pas nonjok ke Sweet-nya ya Nah, kayak gini Oke, sekarang tinggal kencangkan aja bautnya Oke, kencangkan aja Ini motornya lagi dipretelin Karena si body covernya semuanya Sedang di restorasi ya Oke, kencangkan saja Pakai kunci pas 10 atau pakai ring boleh Dan ini PNP banget Dan tampilannya lebih bagus ya Ternyata Apalagi kalau yang hitam Aduh Mantep pastinya Ini gak tau nih Datangnya warna merah Gak apa-apa deh Oke, tinggal pasang mur di bawah Nih, saya coba ya Dan ini nyaman banget Ini bisa dilihat teman-teman Nih, teman-teman bisa dilihat Ini nyaman banget ya Sensasinya jadi lebih Apa? Lebih ringan aja gitu Nih Ini kan ngepas banget Lurus gitu Si genggaman tangannya enak Sekarang kita baut dulu Nih, di bawah Kalau udah dibaut Dia gak akan begitu oblak Oke, saya ambil dulu kunci ring Nih Oke, kekencangannya secukupnya aja Oke, sip Nah, ini udah lebih nyaman nih Gak oblak banget ya Ini bisa dilihat ya Untuk tampilannya Jadi kayak gini Dan sudah selesai ya Untuk pemasangan handle rem Dari Red It Untuk Mio Sporty Keren ya modelnya nih Oke, teman-teman Sekian dulu video dari saya Di kesempatan kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa like and subscribe Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax